Pemirsa dua guru SD di lokasi bencana erupsi Semeru, Lumajang, Jawa Timur pantang menyerah hingga harus menyeberangi jalur lahara menggunakan ekskavator. Dan informasi ini sekaligus menutup jembat kita di Newsroom malam hari ini mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasunghi pamit. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat malam, sampai jumpa. Pagi-pagi sekali Eriwati dan rekannya guru SD Negeri Jugo Sari III berjalan di sisi Sungai Regoyo, tempat aliran lahar dingin mengalir. Bencana erupsi Semeru telah mengempaskan jembatan yang menjadi akses mereka mengajar murid-muridnya. Sebuah ekskavator menjadi satu-satunya sarana penyeberangan mereka untuk menghampiri para pelajar untuk berbagi ilmu. Setibanya di seberang, mereka disambut gembira para murid yang telah rapi menggunakan seragam. Total ada 33 murid SD Negeri Jugo Sari 03, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, berada di Dusun Sumber Langsep yang hingga saat ini masih terisolir. Mereka juga harus belajar di tempat darurat, di salah satu rumah warga yang berada tak jauh dari jalur lahar Sungai Regoyo. Meski harus menantang bahaya, Eriwati dan guru lain tetap semangat, mengajar, dan memberikan pelajaran bagi anak-anak didiknya. Yang membuat kami tetap semangat itu karena kita melihat anak-anak seperti ini, kita tidak tegah jika kita tidak datang. Karena anak-anak setiap hari itu menanti, anak-anak itu menanti kami di pinggir sungai. Meskipun kemarin banjir, jalurnya rusak, anak-anak tetap menanti, bahkan kita pun meskipun jalurnya rusak, kita tetap berusaha lewat demi anak-anak.